Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cerita Dunia. Kali ini saya akan membahas tentang berita politik, yaitu ini alasan Ahok kembali terjun ke panggung politik. Jika mengingat-ingat perkataannya sebelumnya, dia sempat mengutarakan bahwa dia tidak ingin masuk ke politik lagi, tetapi akhirnya dia masuk lagi, tidak tahu alasannya kenapa. Kita langsung saja baca beritanya. Dikutip dari detiknews.com Basuki Tajapurnama atau BTP alias Ahok resmi menjadi kader PDIP Perjuangan. Ahok punya alasan tersendiri mengapa memutuskan kembali masuk ke panggung politik, supaya bisa membagikan ilmu saya yang didapat. Mungkin bisa bermanfaat untuk Ahok setelah bersiraturahmi ke BTP, BTP, BDIP Bali, dan pasar Jumat 8 Februari 2019. Ahok resmi masuk BDIP sejak 26 Januari 2019. Ia lalu bersafari ke kantor-kantor BDIP di daerah. Daerah pertama yang ia sambangi adalah Bali, Tepatnya berjalan-jalan. Kabar ex-gubernur DKI itu masuk ke BDIP sudah terdengar sejak ia masih menjalani hukuman di Rutan Wapobrimob, Depok, Jawa Barat. Ahok menjelaskan alasannya memilih BDIP menjadi pelabuhan politiknya kini. Memang ini yang sesuai dengan garis ideologi perjuangan saya, utapnya. Seperti diketahui, Ahok sempat menyatakan tak mau lagi masuk partai politik atau menjadi penjabat lagi. Hal tersebut disampaikannya setelah kalah di Pilgrup DKI 2017. Saya sudah putuskan selesai ini saya akan jadi pembicara saja. Gak masuk partai politik, gak mau jadi menteri, gak jadi staff, presiden, semua enggak ungkap Ahok pada 4 Mei 2017. Rupanya Ahok berbuat pikiran, ia kembali memutuskan masuk ke gelagang politik lewat partai pemimpinan Ketua Megawati Soekarno Putri itu. Jadi, apa jabatan Ahok di kader BDIP? Dikutip dari Liputan 6.com, Mbak Suki Tajapunama atau Ahok menjatuhkan pilihan politiknya kepada BDIP. Ahok bergabung sejak 26 Januari 2019. Lalu, apa jabatan Ahok setelah resmi bergabung dengan BDIP? Saya hanya sebagai anggota, saya cuma punya KTA saja, kata Ahok di Denpasar, Bali, Jumat, tanggal 8 Februari 2019. Bukan tanpa alasan Ahok tidak mengambil jabatan strategis di partai. Dia mengatakan, usai menjalani masa hukuman, agendanya justru sangat padat. Saya tidak mengambil jabatan di partai karena saya sudah cukup sibuk, ujar Ahok. Dia mengatakan ingin berbagi pengalaman politik kepada siapapun. Harapannya ilmu yang dimilikinya bisa dirasakan, manfaatnya oleh banyak orang. Saya ingin menyebarkan ilmu yang saya dapat supaya bisa bermanfaat, kata Ahok, yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ahok membeberkan alasan gabung ke BDIP. Perjuangan, usai sekretaris Dewan Pertimbangan, DPD, BDIP Provinsi Bali. Nyoman Adi, Weryatama mengumumkan di hadapan awak media. Ahok menuturkan BDIP memiliki idealisme yang sama dengannya. Memang hal ini sesuai dengan garis ideologi perjuangan saya, kata Ahok di sekretariat DPD, BDIP Provinsi Bali, Jalan, Benteng Baru, dan Pasar Jumat, tanggal 8 Februari 2019. Ahok memutuskan bergabung dengan partai berlambang benteng tersebut setelah bertemu dan berkomunikasi dengan ketua umum DPP, BDIP, Megawati, Soekarno Putri, sudah berkomunikasi dengan Buk Mega Ucok Ahok. Ehm, begini dulu videonya. Seperti biasa, saya tidak ingin memberi komentar tentang hal-hal politik. Kalian bisa memberikan komentar kalian atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka, bisa di-like. Dan jika tidak suka, bisa di-unlike. Dan jika ingin mendukung channel saya, bisa di-subscribe. Maaf jika suaranya kurang jelas. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.